Ya, sekali lagi salam kenal semuanya. Jadi mungkin hari ini kita akan sharing tentang Agile Mindset. Agile Mindset itu apa sih? Mungkin bahasanya agak panjang-panjang supaya ngerti Agile itu ya simple, bahasa Indonesia adalah cepat. Mindset berarti kan pemikiran. Dan Minimum Viable Business itu sebenarnya turunan dari Minimum Viable Product. Kalau pernah dengar, namanya MVP, MVP. Nanti saya akan jelaskan tentang apa itu MVP, apa itu Minimum Viable Business. Dan sebenarnya Agile Mindset itu kenapa saya ngomong Agile? Karena dalam namanya bisnis, kata e-commerce, e-commerce, semua Asia Commerce, kita berbicara tentang bisnis dan bagaimana supaya dalam bisnis itu semua bergerak dengan cepat. Kalau kita cuma duduk aja, nggak cepat, ya pasti akan, apa namanya, nggak gerak mana-mana. Nah, mungkin saya mulai dulu aja, mungkin perkenalkan dulu lah, mungkin lebih mengenal sebenarnya siapa sih saya. Jadi tadi saya mungkin sudah sempat sebutkan, mungkin buat yang baru datang, saya pernah kembali, saya Indra Danurendra, CTO dan Co-Founder dari Click Daily. Jadi apa itu Click Daily? Kita itu semacam, sekarang retail as a service. Jadi kita sebuah perusahaan teknologi yang kita bergerak di bidang supply chain atau rantai supply, dan di bidang itu consumer goods. Jadi barang-barang sembako, barang-barang MCG, apa yang ada di minimarket, ada yang di warung-warung, nah itulah yang kita distribusikan. Jadi kita commerce-nya, memang ada e-commerce-nya, ada memang offline commerce-nya. Kita ngomongnya digital ya, physical, digital. Jadi mongga-mongga bisa nanti mendapatkan instikasi sedikit tentang apa sih dunia ini, dan mungkin ada yang mungkin ada consumer goods, ada yang mungkin nanti macam-macam, nah mongga-mongga dapat informasi dari sana. Ini visi kita, memang kita mau transform, FMCG supply chain dan retail landscape di Indonesia. Tadi kita retail service, kita sebenarnya develop system, kita pesan teknologi. Apa yang kita kerjakan, sebenarnya kita banyak supplying warung-warung lah di Indonesia. Jadi mungkin kalau dengar-dengar berita online, ada yang warung goods digital, warung UMKM goods apa, ya itu kita memang juga dari dulu sempat jadi salah satu pelaku lah yang membantu untuk coba, membantu gimana cepatlah supaya rantai distribusi itu bisa lebih baik dengan daya teknologi. Kenapa kita mulai ini? Karena dulu itu ya warung, as you know, mungkin ada warung yang agen, macam-macamnya levelnya ada yang agen, ada yang semi-grossier, ada yang agak warungnya, ada yang toserba, ada yang agak lebih kecil warungnya, pastinya kalau dekat-dekat rumah, yang kamu masuk ke jalan-jalan gang ya, bukan mungkin jalan Jakarta, jalan-jalan kota besar, mungkin jalan-jalan yang agak masuk antar daerah, terutama itu kalau lihat warung itu, ada apa, mungkin 5-10 rumah ada warung, ada warung lagi, ada warung gitu. Jadi memang tersebar di Indonesia. Faktanya ada 3,5 juta warung di Indonesia, ada 60 jutaan UMKM, kita masukkan yang kita sekarang mungkin mau di sini, nah, 3,5 juta itu warung. Jadi retail, mereka jualan barang-barang tersebut, dan semuanya itu dibilang pakai teknologi, dulu mungkin ada, apa, udah mulai ada Wikipedia, ada Gojek, dan lain-lain, nah, itu kebetulan belum menjawab kebutuhan mereka. Dulu ada yang coba, Mitra Bukalapak gitu kan ya, tapi ternyata berapa kali itu mencoba suplai mereka, tapi nggak sesuai suplai kebutuhan warungnya, karena kalau Mitra Bukalapak, mungkin mereka lebih concern ke marketplace, nah, akhirnya tetap masih ada masalah di dalam rantai suplai, karena ini masalahnya adalah suplai chain. Jadi kita melihat, oh, nih, mereka ini masih belum terjawab dengan teknologi yang sekarang. Kita develop sebuah aplikasi, nanti saya akan jelaskan lebih detail, dan akhirnya sekarang kita bisa suplai mereka, dan sekarang kita punya jaringan bija baritabek, dan akan mau coba keuritabek. Oke, mungkin Pak Indra boleh di-unmute sebentar dulu, Kak. Oh, ya, maaf. Ternyata juga. Oke. Oke, saya coba lanjut deh ya. Jadi, dari memang kita masuk ke dalam suplai warung, karena kita sudah mulai ada warehouse, ada gudang, kita ada distribusi juga, masih di Jawur Tabek sekarang, dan mungkin rencana akan buka di Semarang, Lampung, Bali, dalam waktu terdekat, mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan. Nah, kita akhirnya nggak berhenti di warung ini saja, kita coba untuk improve mereka juga. Mereka yang sudah belanja pakai kita, nah, bagaimana supaya mereka bisa nggak kalah lah sama modern retail, karena modern retail ini makin canggih juga, sedangkan mereka belum ada akses. Nah, sedangkan ada yang terdiri, harapannya mereka supaya mereka bisa maju lagi lah, kita bantu renovasi mereka dari segi catnya, segi penataan barang-barangnya, segi pastinya pembelian barangnya, pencatatan barang, nah, ini yang kita coba untuk provide, jadi kita retail service. Oke, jadi ini yang kita lakukan di belakangnya, gitu ya, memang mungkin nggak simple sebuah aplikasi saja, awalnya memang aplikasi. Nah, ini ya, awalnya kita kasih aplikasi ke pemilik warung, mereka beli sama kita, kita distribusiin dari brand ke kita, kita ke mereka, gitu. Nah, kita sistemnya kayak semacam group buying, jadi bahasanya adalah kita nggak ngantar, nggak pesen langsung ngantar satu aja, tapi kita kumpulin nih semua ordernya. Jadi, ada biasanya kita 10-20 warung sekali antar, jadi kita pakai, sampai blind fan, atau bahkan kita ngomongnya cortisol ankle, gitu ya, ankle apa, tuck ankle, yang kita coba untuk dari gudang kita, untuk distribusi ke mereka. Jadi, sistemnya kita, teknologi itu mempermudah distribusi ke depannya, dan ya, saya rasa nggak cuma klik-diri, ke depan pasti juga akan ada komentar lainnya, tapi anyway, harapan nih, visinya kita adalah supaya ke depan, kalau teman-teman ada yang mau buka warung, ada yang mau buka toser, bala toko, gitu kan, nah, semoga nanti bisa reach out to klik-diri, nah, kita bisa support semuanya, gitu kan, dari pengadaan barang, semua dari sistemnya, nah, itu kita bisa support semuanya. Nah, kenapa kita bisa bertahan? Ya, tadi, karena kita ada sistem teknologi di belakangnya, jadi kita pakai teknologi supaya pengantarannya semua bisa terjangkau, karena sebelumnya itu mungkin, dari, coba ya, dari brand principal, dari sebuah brand, nanti akan masuk ke namanya local, apa namanya, national distributor, distribusi nasional, ada yang namanya lokal, distribusi lokal, ada trader, ada trader ya di kota A, kota B, kota C, gitu ya, terus nanti masuk ke local trader, bahasanya, terus nanti masuk ke agen, atau semi-gross, atau grossier, nanti ada semi-grossier, nah, baru ke warung, gitu kan, coba bayangin tuh, setiap kali satu chain itu tuh, marginnya tuh ada, gitu kan, 5%, 3%, 5%, 5%, lama-lama, sampai ke kalian itu, kalau kalian baca ke warung, itu ya harganya udah lebih mahal, gitu, sebagai contoh nih, kemarin kebetulan, ada impar saya ada di lever, beli, apa, punya, keluar namanya, Walls Capucino, mungkin belum pernah dengar, karena itu, mereka targetnya ke warung, mungkin di, bahkan di minimarket belum ada, gitu, itu harga modalnya mungkin sekitar berapa, 2.000-3.000-3.000-an mungkin, harga ecerannya sekitar 3.500, di warung bisa 10.000 laku, gitu kan ya, ini contoh, bahkan brand Walls Unilever aja bisa seperti itu, contohnya, gitu ya, kita brand seperti lainnya, contoh apa, instant noodle, mie instan ya, kayak indomie gitu ya, mungkin dari harga pertama 2.500-an ya, dari awal, sampai ke warung mungkin bisa jadi 3.500, apalagi kalau jadi warung indomie ya, gitu ya, itu udah bisa naik lagi, jadi chain ini panjang, nah, sedangkan kalau kalian mau, tadi misalnya ada yang mau coba buka retail store, kita mau buka tos serbat, atau toko sembako, atau mau coba buka warung, nah, itu masih belum ada informasi yang jelas, nah, kita di sini klik diri, kita coba, nanti visinya adalah menjadi one stop solution, sekarang masih di Jabertabek, jadi kalau ada yang mau buka toko, atau mau buka minimarket, atau mau buka warung, gitu kan, nah, kita siap untuk supporting, tapi kalau di kota-kota lainnya, ya, nanti kita coba untuk ngobrol dulu aja, siapa tahu kita bisa bantu, recat ke sana soon, gitu, jadi ini di belakangnya, tadi kita mulainya baru dari aplikasi, memang untuk pemesanan, tapi kita nggak boleh di sana, di belakangnya teknologi ada, ada warehouse management lah, ada principle, nah, ini kalau ada brand, kalau kamu punya produk lokal, supply-nya lumayan banyak juga, nah, itu kita juga bisa supporting dari data, mungkin kalau sekarang cuma dilepas ke agen, kita bisa kasih, oh, ini kalau ada program, ada barang baru, nah, biasanya hasilnya seperti apa sih, lakunya di mana, lakunya di kelurahan mana, mana yang stoknya masih banyak, ini nggak bisa habis, gitu kan, nah, itu kita bisa kasih datanya semua, gitu, kalau misalnya kerjasama dengan brand, nah, untuk consumer, buat kalian mungkin yang sebagai konsumen, nah, kita itu ke depannya, nggak cuma kasih aplikasi untuk si toko, tapi juga untuk, warungnya kita bisa equip dengan namanya POS, yang mungkin kalian sudah lebih familiar dengan POS, jadi sekarang mereka bisa atur stoknya mereka, lalu bisa jualan, dan begitu masukin stoknya, inventory-nya di sistem, itu bisa udah online, nah, jadi mereka bisa punya online katalog, bahasanya, jika misalnya mau cek barang-barang warung, bisa, bu, coba cek aja, nanti cek ke saya, butuhnya barangnya apa, dan biasanya kadang-kadang masih pakai WA, walaupun kita di webnya udah bisa online order juga, gitu, jadi ini sesuatu yang kita bisa enable, terutama karena pandemi kemarin, ada beberapa, itu ada satu minimarket yang akhirnya pakai POS kita, karena mereka butuh online, untuk bisa mengantar barang-barangnya ke apartemen, gitu kan, jadi di apartemen di bawah, bukan minimarket, POSnya tadi nggak bisa punya online order, nah, dengan reklin diri mereka bisa punya, jadi itulah solusi yang klik diri kerjakan, ya, ini probably tentang apa sih, dari siapa sih Pak Indra ini, gitu kan, jadi biar lebih tahu sedikit, nah, sekarang masuk ke, tadi, masih balik, kita ke agile mindset, dan mungkin nanti minimum viable business, ya, sebelum ke situ, mungkin saya, mungkin sedikit intro, bahwa, klik diri ini semacam perusahaan startup, ya, mungkin kalian juga tahu, sedang sering dengar, apa itu startup, basicnya ada startup, ini perjalanannya, jadi memang dari, kita expect ke depan, ada teknologi, gitu ya, mungkin juga sama nih, Ace Commerce sekarang, dengan adanya teknologi, dengan Ace, dengan juga Asia Commerce, bisa terkonek, bisa kamu import barang dengan mudah, bisa jual, nah, itu semua karena teknologi, kalau, gak ada orang-orang yang dulu bikin teknologi startupnya ini, mungkin sekarang gak bisa, gitu kan, nah, jadi ini kalau kamu, mungkin punya mimpi startup, ya, ini something yang mungkin, ranah startup lakukan, cuma ini mungkin, tapi yang berbeda, cuma kalau lagi saya, intro sedikit, bahwa, ya, startup itu harus cepat berpikir, sama agile mindset, jadi agile mindset ini, yang saya akan bawa, gimana sih, kalau kita mau memulai bisnis online, dan lain-lain, oke, jadi yang penting adalah ini, namanya bikin bisnis, mau startup, maupun enggak, gitu ya, maupun yang biasa aja, bisnisnya, itu butuh namanya, problemnya apa, demandnya apa, gitu kan ya, kalau create solutionnya, jadi kalau ada problem ini, ada kebutuhan, ada demand, oh, susah nih nyari barang A, aduh, saya nyari barang ini tuh mahal banget, gitu kan, di sini, atau di toko sana, kayaknya gak pernah ada, gitu, nah, itulah berarti problem, nah, karena kalau kamu main problem, bagus lah, berarti kamu bisa nyari solution, nah, begitu ada yang solution, problem meet solution, itulah jadi namanya bisnis, jadi sebuah opportunity, kita bisa bikin bisnis, jadi that's why, kalau kalian mau bikin, sebuah bisnis, ya harus ada problemnya, apa yang kalian, mau selesaikan, dan siapa customer-nya pastinya, gitu, kalau kalian udah ketemu nih, oke, saya mau bikin produk, mau jualan produk A, produk B, nah, ke siapa, gitu kan, ke daerah, ke siapa dulu nih, ke show ke 100 dulu, gitu kan, jadi kebiasanya show ke 100 orang, oh, saya mau jual barang ini, kalian tertarik atau tidak, nah, intinya adalah itu, jadi itu adalah agile mindset, ya, mau sarap, mau tidak, ini adalah sebuah agile mindset, oke, nah, ini baik ke bisnis, gitu kan, balik ke, walaupun kita agile, namanya bisnis, itu gak cuma, langsung, berhasil atau enggak, gitu kan, eh, dia bikin toko manik, kayak berhasil banget, gitu kan, ya, mungkin kelihatannya langsung, langsung aja, cuma ada di bersama pagar, padahal mungkin dia, bikinnya udah cuma bikin toko, baju, udah coba bikin, apa namanya, mainan anak, udah coba bikin, misalnya material, udah coba macam-macam, gitu kan, aksesoris handphone, baru akhirnya, trust-trust jualan, aksesoris khusus Korea, baru akhirnya berhasil, we never know, padahal, kita ingin agil, padahal, dalam bisnis, jangan lupa, persekidikan, jika, bisa, apa, ya itu agile, kalian harus cobain, gagal, gak apa-apa, cobain lagi, gitu kan, dan fail fast, fail often, ini adalah sebuah agile mindset, nah, masuk ke sekarang, minimum viable product, oke, saya sudah, boleh nih, oh gitu ya, bisnis gak mudah ya, iya, tapi kayaknya saya terpanggil nih, saya bosen, kerja sama orang mulu, atau kayaknya saya gak cocok di corporate, saya mau coba untuk, memang, semangat, dagang, gitu kan ya, nah terus, gimana nih, cara mulainya, gitu kan, saya siap nih, tidak cepat, saya siap, terima resiko, saya siap gagal, orangnya coba mau cari ulet, nah sekarang ke depan gimana, gitu kan ya, nah ini adalah konsep, namanya minimum viable product, gitu kan, jadi gimana cara mulai dari kecil, jadi simple, kalau kita nunggu, if we wait until we're ready, kita, oh ini kita siap, ada dananya, ada barangnya, ada teknologinya, gitu kan, ada di modaling ini, ya gak akan, gak akan mulai-mulai, jadi ya dream big, ya kan, but start small, gitu kan, kita mulai kecil dulu, dan most of all, ya start dulu, yang penting, itulah ajal mindset, minimum fail product adalah gini, minimum, tapi juga minimum, jadi yang penting, bisa jualan dulu, yang penting tahu, mau jualan di mana, barangnya seperti apa, tapi fairble, tapi barangnya, jangan barangnya rusak, yang kamu jual, yang jelek banget, gitu, jadi, yang penting ada barangnya, yang kamu tahu produknya seperti apa, yang oke, kamu rasa harganya oke, dan kalau kamu jual itu, gak perlu pakai ada website keren-keren, gak perlu ada bikin aplikasi dulu, gak perlu punya tim marketing yang heboh-heboh, mau detail marketing, blablabla, yang penting kalian coba dulu, jual ke tetangga, kek, jual ke temen kalian, kek, bisa gak, nah itu kan, nah itu adalah tempat dimana kalian, namanya minimum failable product, dan termasuk artinya minimum failable business, ya, ini kalau habis untuk, ini kalau ada homo teknologi, biasanya ada yang bilang, oke, saya mau bikin website-nya gini-gini, ya pak ya, terus dikasih budget-budget sekian, aduh mahal, gak jadi gitu kan, ya itu, bukan secepat-cepat, sebenarnya bikin yang simpel dulu, mau jual online, banyak kok website yang gratisan, misalkan pakai dulu, coba dulu gitu kan, kalau ada, berarti diimprove, oke, jadi ini, ini cloud system, intinya dicoba-coba pelan-pelan dulu lah, gitu, yang pertama, minimumnya itu apa, minimum untuk kalian mulai bisnisnya itu seperti apa, gitu kan, jadi, ini saya next, ini contohnya, kalau udah ngomong teknologi, itu namanya, apa namanya, iPhone, ada, apa, awal-awal juga masih kecil banget, pria edge dan lain-lain, sekarang sampai ke, sekarang ya sudah semakin baik, semakin lama-lama, Fitbit, kita dari 2009 sampai 2015 aja bisa beda jauh, semua produk yang keren pun, awalnya juga simpel, awalnya juga dari hal yang kecil, klik daily dulu, kita mulai dari, apa namanya, kita dulu nganterin aqua galon, apa namanya, untuk pakai aplikasi untuk, orang bisa order aqua galon, kita bisa nganterin, karena susah mungkin kan, apa, ngomong teknologi, karena susah, nah ini kita kumpulin beberapa penjual aqua galon, untuk kita bisa nganter siapapun yang duluan, ya kayak Gojek dulu kan, siapapun yang duluan, ya mereka yang bisa nganterin, gitu, sistemnya, kayaknya bikin aplikasi nih, ada customer, ada merchant, tapi pada saat mulai bisnisnya, kita itu, dari, customer-nya pakai whatsapp dulu, order ke kita, kita bagi-bagi brosur, jual harga 10 ribu, pakai, kita nanti kita anterin, pakai line, dan akhirnya, dan berjambung kita telepon, oh ini ada orderan, pak ini orderan bisa diantar enggak, gitu dulu, mulai dari sana, ada bisnis, udah mulai bisa 30 order sehari, baru akhirnya, itu pak founder saya, ngejar, ini gak bisa, kalau misalnya kita, pakai call terus, ya gak keteteran, akhirnya mulai, keluar aplikasinya, untuk bisa order, ya merchant masih kita teleponin, gitu, dan akhirnya baru keluar, macamnya, nah inilah cara kita mulai, kalau misalnya, teknologi-teknologi yang gimana, ya gak usah simpel dulu, semuanya itu mulai dari yang, simpel, dari yang aplikasi ini, apa namanya, masih kayak jadul dulu, apa adanya dulu ya, kalau udah ngomong teknologi, sampai sekarang, makin baik, bahkan sampai kita pivot, sekarang udah mulai ke sistem, sampai ke warehousing, dan namanya, itu semua mulainya, dari, bagi-bagi brosur, jualan, gitu kan, oke, nih sama, jadi kita juga mengacari Gojek, Gojek pun, nih, 9 tahun, itu 2019, cerita 2010, mulai sebagai suatu call center, jadi kalau kalian mau punya MPB yang besar, harus siap dari yang kecil, oke, ini O2O mindset ya, do it offline first, kalau kalian ada di sini, walaupun commerce online dan online, ingat, kalau enggak, kalau kalian taruh di online pun, enggak ada yang beli, enggak ada yang topord kalian, yang enggak bisa, gitu kan, jadi do it offline dulu, kalian jual ke teman-teman kalian, jual ke saudara-saudara kalian, ketangga kalian, teman komunitas, teman di mana, teman di masing-masing tempat ibadah, kalau misalnya punya teman, berkumpulan komunitas di sana, coba dulu itu kan, coba pitch, ini loh saya mau jual produk ini, oke enggak, kamu nanti beli enggak, gitu kan, do it offline first, terus define offline-nya gimana, nanti abis beli, kamu akan tahu, dia mesennya di mana, mesen sekarang aplikasi, kalau mungkin sekarang pandemi, ya mungkin via WA, udah ada, mungkin via, apa, dulu BB kan, sekarang mungkin pakai, enggak tahu kalau TikTok, sama Instagram, enggak mungkin ya, Instagram mungkin, DM, ya kan, nanti kalian ketahuan, terus setelah kalian terima, pakai apa, pakai format order, dan lain-lain, terus akhirnya gimana, gimana cara kalian, ngantarnya seperti apa, oke saya harus ke nih, ke kurir nih, mau apa, ke JMA, antar aja, ada apa tuh, macam-macam sekarang, ada si cepat, macam-macam itu kan, nah itu kalian, tahu nih, kalau misalnya orang order saya offline, sampai barangnya ke mereka, sampai saya terima duitnya, itu seperti apa, baru nanti akhirnya kalian bisa translate itu ke dalam online, gitu, jadi kalau kamu enggak ngerti nih, gimana, bikin bisnis di offline-nya, gimana mau, buat itu online, mau semua apa-satu, mau, oh sekarang online kok gampang, gitu kan, kok kamu enggak bisa, ya sebelum mereka, orang yang ngomong itu, mungkin mereka melalui dulu jualnya offline dulu, jangan lupa, step pertamanya penting, walaupun saya CTO ya, saya chief of technology, tapi saya pun, selalu dorong untuk, yaudah, kita coba dulu offline seperti apa, udah transasinya belum, baru kita translate technology seperti apa, oke, nah ini tips kedua, untuk MVB, yang fable bisnis, itu kedua adalah, jangan bikin, atau apa, ya apa, bikin sebuah layanan lah, atau website apa, yang sudah free lah, gitu kan ya, jadi buat, cari, dan pakai, dan ya research semua, jangan sampai kalian bikin sesuatu hal, apalagi kalau ngeracik makanan, ternyata di online sudah ada, lebih murah lagi, gitu kan, jadi tolong research dulu, gitu ya, googling lah, gitu kan, walaupun ada ide, nah ide-nya ini, tolong di googling, supaya kalian tahu, akhirnya, nggak cuma satu ide, mungkin ide pertama tadi, ternyata, oh ini ternyata udah ada ya, jangan nyerah juga, cari lagi, cari lagi, kalau kalian terus dicari, lama-lama akan nemu nih, keunikan dari produk kalian, seperti apa, produk itu nanti, kalau servis, ada macam-macam ya, ada produk, ada kekasan, area lokal, ada juga segi harga, ada segi layanan, jadi kalian, kuatnya di mana, itu coba temukan, dan resep, jangan mentang-mentang, apa, kalian punya ide, langsung, langsung coba dijual aja, gitu kan, tapi kalau di resep dulu, oke, ini kalau kalian punya, punya website pun, mau bisa, oh harus pemesanan anak-anak, nggak punya bisnis sih sekarang, terus mau di online-kan pun, ada templates-templates, jika punya, bisa dipakai, ya kan, ada, nih, Wix, Webley, Wordpress, itu bisa dipakai, free gitu kan, kalian cobain dulu, di sana, jualan dulu, nanti kalau bikin website yang keren-keren, yang pakai, bayar mungkin jutaan, ya silakan, gitu kan, apalagi kalau ada hire developer, silakan, oke, contohnya, mau bikin apps pun, ada yang gratis, ada yang murah, ada, gitu kan, ini ada ionic, ada native script, ini technical, ya ini, sama, kalau kita mau jualan, coba di, sekarang ada namanya social media, dicoba dulu pun bisa, gitu kan, ya Facebook, Instagram, Google, plus sedangnya gak ada, LinkedIn, Twitter, mungkin berapa masih ada di sana, jadi itu bisa dipakai, dan yang ketiga nih, build minimum features with scalable way, jadi masuknya ini apa, ini teknis ya, ini minimum viable product, jadi, kalau kita buat sebuah bisnis itu, mulainya kecil, tapi udah dipikirin, nanti mau besarnya seperti apa, gitu kan, kalau kalian mau jualan, contohnya jualan baju, gitu kan ya, bajunya mau di mana, modelnya seperti apa, jangan, ada jual baju, jual sepatu, jual aksesor handphone, gitu kan, orang bingung, gitu kan ya, ini apa sih, gitu kan, jadi, loncat-loncat, kan, harus kuatnya di mana, mana yang paling laku, kalian tambah-tambahin barangnya, mungkin yang di deket-deket situ, oke jualan baju, berarti mungkin jualan selananya, gitu kan, mungkin jual model-model-model yang baru, gitu, mungkin sekarang jualannya, jual sleepwear, bisa juga, gitu ya, jualan barang-barang kitchen, nah kitchennya seperti apa, gitu kan, ini, harus bisa scalable, jadi maksudnya, jangan mendadak loncat-loncat, tapi dipertahankan yang dulunya, itu jangan sampai mati, terus itu nggak laku, akhirnya kan bingung, gitu kan, karena ada yang barang-barang musliman juga, ini kita ngomongkan teknologi, teknologi juga sama, mungkin awal-awal harus pikirin, gitu kan, oh, mungkin saya pakai dulu, tapi saya pakai WA dulu, cuma WA udah mulai nggak kejar nih, ya mulai mungkin harus pakai sistem lah, pakai POS kah, gitu kan, nah nanti yang itu teknis lah, oke, ini teknis, menurut di microservices, ini kalau udah ngomong coding, ada yang problem berdan lain, intinya, segala satu ini sekarang, secara teknologi, sudah ada mindset, untuk kita bisa scaling up, gitu kan, ini saya agak skip dulu, ini lebih karas kram, ini di review, bisnisnya segala satu ditulis, ya kan, tuduhnya apa, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah selesai, jadi kalau kalian nggak pernah nge-planning, ya nggak akan jalan-jalan, oke, ini contohnya, kalau mau bikin tuh ada Trello, gitu kan, ini free, kalau online, bikin nih, saya perlu nyari supplier, saya harus siapin katalognya, saya harus taruh, barang apa, saya harus taruh di mana aja, fotonya, fotonya, siapin, biasanya minimal 5 produk, berarti produknya, apa aja, harganya berapa, itu, kalau kalian nggak pernah tulis, akhirnya nggak, akhirnya keskip-keskip tuh, nah bisa pakai namanya nih, project management lah, oke, ini tadi, kalau MVP, MVP ya, baru ngomong, minimal product, itu ada minimum features, jangan lupa reset, dan harus bikin yang scalable, jadi kalian harus, punya hati yang siap besar lah, secara bisnis, ya, nah ini, kenapa kok pakai MVP, harus pakai, kenapa sih kok, Kak, mesti pakai yang minimum fitur, dan kenapa nggak mulai, bisnis yang besar, gitu kan ya, karena MVP tuh bisa lower cost, jadi pastinya, share cost bisa lebih murah, untuk mulai, faster production, jadi maksudnya, production, jadi maksudnya, kalau kalian, ngejalanin itu, bisa lebih cepat, gitu kan, dengan pakai sistem seperti ini, dan easier to pivot, itu maksudnya gini, kalau kalian barangnya itu, misalnya bisnisnya, jalan nggak jalan, kalian bisa, pakai learning, sebelumnya itu, bisa cepat untuk, create bisnis baru, gitu, semacam klik daily pun, kita awalnya tadi, jalan-jalan, sampai kita bisa, supply ke warung, itu pun juga pivot, gitu, kalau kita nggak punya mindset, yang, ya, pakai minimum viable, kita bikinnya sistem terlalu besar, nanti pas geraknya pun susah, nah, sekarang, masuk ke, terapannya, oke, tadi ada konsep MVP, apa sih minimum ini, konsep-konsep doang, nggak, gitu kan, tapi, di sini, kalau kita terapin ke bisnis, justru namanya minimum viable, tadi penting, kita geraknya cepat, kita harus coba untuk minimum, jadi minimum viable business itu, adalah, very initial phase, yang saya tabelin aja, gitu kan, dan, of the business, when simple, bahkan, sometimes manual, tadi kan, offline, process are used to prove, bisnis model, dan customer sebagainya, jadi ingat, bahwa minimum viable business adalah, kalian setup dulu, mulai dulu, terus ada yang bayar ke kalian, produknya udah jelas, terus ada, ada mulai, ada customer pertama, jadi, at least one sale, gitu kan, jadi kalau kalian punya ide-ide-ide, ayo, dicoba sampai penjualan pertama, itu yang susah, gitu kan, nah, begitu udah ada penjualan pertama, kalian ngembanginnya gampang, ini, ingat, namanya konsep ini, tidak berlaku pada bisnis baru saja ya, termasuk membuka lini bisnis baru, kalian harus ingat, bahwa ada mindset seperti ini, oke, saya sudah sukses di barang A, gitu kan, ya kategori A, saya bukan kategori baru, sama, gitu kan, daripada planning besar-besar, di mulai dulu aja, baru ditambah-tamain long-due, gitu kan, ingat ini sebuah mindset, buat yang baru, maupun yang sudah existing, jangan lupa bahwa ini sebuah mindset, yang akan membantu bisnis kedepannya, nah, kedua, tadi setelah punya sales, ya setup proses, terus akhirnya pivot, oh ini sukses, bagus apa enggak, makanya perlu ditambah enggak, apakah perlu diskon, apakah mungkin kualitinya perlu saya tambahin, nah itu semuanya dipelajari, dan ini mungkin insight, sama sekarang, bahwa millennials ini mulai, banyak itu kan, karena mulai millennials, sudah mulai ke umur yang bisa, menjadi consumer base, jadi kita harus lihat, bahwa bisnis ini juga harus berubah, mungkin teman-teman, ada yang bisnisnya masih offline, full offline, enggak pernah mau punya teknologi, aduh repot, kayak saya masuk ke warung tuh, ah, saya ngejaga aja capek pak, saya masuk, apalagi saya sudah pakai aplikasi, dia sudah punya handphone, karena mungkin sekarang, smartphone sudah di mana-mana, tapi mereka mau belajar, teknologinya susah, gitu ya, masalahnya kalau kalian, sudah punya minat untuk belajar, di sini, ya saya akan riman kembali, jangan lupa bahwa millennials, semakin maju, ya kan, di sini, kita lihat secara data, 80 persen, Gen Y gitu kan, sudah mulai spot on, recognition, jadi, sudah mulai teknologi semua, sudah mulai pada pakai, apalagi kalian generasi sekarang, ada generasi, ada Instagram, TikTok, dan lain-lain, banyak yang sudah pakai teknologi, gitu kan, sehingga kalau bisnis kalian semuanya full offline, itu juga akan ada challenge tersendiri, nah, ini YouTube, juga salah satu yang perlu di, consider, salah satu yang penting ke depan, sekarang juga bisa promosi juga via YouTube juga, panas TV sudah mau ditinggalkan, so, this is movement, dari segi teknologi ya, nah, era masuk ke, sekarang ya, belajar lah, pakai teknologi gitu kan, ini contoh, dari marketplace-marketplace yang ada, orang ada jualan, ya, jualan, rock aja, kita promosi dan lain-lain, baju, erigo, ini kan, ini contoh yang simple, ini contoh yang erigo, yang besar sekali, pun, mereka bisa sukses juga, di media, ya, di marketplace, Tanah Abang pun ada tanahabang.com, gitu kan, ini movement ya, kalian lihat bahwa semua itu teknologi sudah ada, dan bisa memfasilitasi, nah, sekarang, ya, mulai bisnisnya, itu kan, skema reseller dropship, nah, ini kebetulan tadi, Ace Commerce, dan juga Asia Commerce, akan, ini jadi satu, apa namanya, satu gap, satu pintu lah, untuk kalian bisa coba, ya kan, ada sama reseller, ada sama dropship, ada beberapa marketplace yang sudah melakukan, mungkin ATI juga akan ada, mungkin nggak tahu, caranya juga mungkin ada, di sana sebagai reseller, gitu kan ya, nah, ini, barang-barang, itu, mungkin ini saya, contoh yang saya tahu, berlangsung, serta ada juga, di Shopee pun ada affiliate program, di, ini, sayur box, kalau mau jualan sayuran pun ada, gitu, jadi, tools-nya sudah ada, gitu, maksudnya pintu akses itu dari mana, tinggal kalian bisa coba dulu tadi, kan, untuk punya first sale, nah, kalian akan bisa belajar, dan bisa mengembangkan bisnis, kalian akan ke depan, oke, ini, tadi, kalau aku pilih, kita punya, kalau ClickBilly sendiri, kita memang lebih ke arah retail, gitu kan, lebih ke arah barang-barang consumer goods, gitu, teman-teman yang tadi mau buka, toko sembako, atau mungkin punya warung, mau di upgrade, dan lain-lain, itu mungkin tempat yang kita bisa bantu ke depannya, dan mungkin juga, apa namanya, nah, ini, mungkin pas menjalannya ya, pas menjalannya, ingat bahwa plan kalian, bisnis itu, adalah, tadi kita boleh plan nih, punya agile mindset, punya, udah punya, oke, kata Pak Indra, kita mulai kecil dulu, fine, apa, oke, jalanin, tapi ingat bahwa reality-nya, bisa beda, gitu kan, dan mungkin tadi kalian mungkin sudah sukses, kalian sudah punya bisnis sendiri, mau coba bisnis baru, cobain deh, itu kan untuk, ini mulai, ternyata gagal lo di sini, jangan apa-apa, ingat, kita punya mindset yang, kita gagal, belajar, gagal belajar, gitu kan, sehingga pas reality-nya, ya kan, nggak, nggak menyerah, karena yang penting adalah, dalam bisnis, as an entrepreneur, yang boleh saya sharing adalah, grid ya, atau namanya, tidak pantang menyerah, tahan uji, gitu, jadi kalau kalian melihat, orang yang sukses, ya itu sign, bahwa kamu sudah siap untuk, belajar hal baru, gitu kan, kalau kalian gagal, ya kalian lagi belajar, memang, gitu, namanya, lagi belajar, salah, ya wajar, gitu kan, gitu, karena nggak semua orang bisa langsung, pas cobain, langsung sukses, ini, caranya, ya apa, ini ya, surfing-nya, terus, kayaknya ini poter nih kan, kalau kalian lihat art, padang-kadang, kelihatannya keren, padahal kalian harus lihat, ada namanya master, dan beginner, gitu kan, jadi yang mereka yang sudah, master yang kelihatannya sudah hebat, gitu ya, apa beda dengan selan-selan sebagai pemula, kalian harus lihat bahwa, master, gitu kan, orang-orang yang jago di bidangnya, itu udah gagalnya, itu berkali-kali, gitu kan, lebih banyak mereka gagal, cobain dan gagal, dibanding mungkin kalian nyobain, kalian nyoba berapa kali, udah nyerah, gitu, mereka nyobain mungkin udah beribu-ribu kali, tapi ratusan-ratusan kali, ratusan produk gagal, tapi yang akhirnya berhasil juga, kan, kita lihat yang terakhir doang, kita nggak ngelihat prosesnya, jadi ingat bahwa, behind every great piece, behind sebuah bisnis yang besar, gitu kan, pasti ada kegagalan yang mereka alami, jadi kalau ada kegagalan, masalah, jangan menyerah, so that's the thing about business, oke, again, ini tadi saya sudah sempat ngomong, dream big, walaupun kalian mau coba, oke, saya semangat nih, mau mulai bisnis, but start small, dan most of all start, jangan lupa, start-nya nggak, jangan lupa, oke, semangat, mau tulis, coba atau apa, atau coba untuk bikin-bikin designing, fokusnya adalah, kita bisnis, fokusnya adalah first sale, most of all start, start getting your first sale, so, hopefully, itu kurang lebih, paparan dari saya, jadi lebih ke arah minimum, payable business, agile mindset, jadi dalam bisnis seperti ini tuh, kita harus punya agile mindset, dan segala sesuatu itu, dimulai dari langkah kecil dulu, jadi kurang lebih itu, moga-moga bisa memberikan inspirasi, dan juga, apa, sebuah dorongan buat kalian yang mau mulai bisnis, dan ataupun mungkin mereka, kalian yang sedang menjalani bisnis, dan mau coba buka bisnis baru, juga teringat bahwa, segala sesuatu harus moga dari kecil dulu, ya, dan ke depan moga-moga di sini, mungkin ada S-Commerce, nanti juga, S-Commerce dan Asia Commerce, bisa sambil juga nanti maparin, gimana cara untuk bisa mulai, dengan via S-Community, ya hopefully nanti kalau ada pertanyaan atau apa, ya kita bisa diskusi bersama, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Indra, betul-betul penjelasan yang udah dikasih, ini sangat-sangat punya ya, memotivasi kita banget, sangat-sangat insightful, nah mulai dari Agile Mindset, terus ada Minimum Viable Produk, sama Minimum Viable Bisnis juga, nah buat teman-teman, yang udah mendengarkan, ya aku mau kasih sedikit kesimpulan, untuk reminder kembali, kaget teman-teman, jadi, di awal tadi sudah dibahas, mengenai Agile Mindset, dimana bisnis itu berjalan sangat cepat ya, teman-teman, kita sebagai individu, yang tertarik pada bidang bisnis itu, kita juga harus punya kemampuan nih, untuk, istilahnya itu tangkas ya, tangkas dalam beradaptasi dengan perubahan, karena perubahan, utamanya diri dan bisnis itu sangat-sangat cepat, jadi kita juga harus mencari-cari celah, dimana kita bisa buka suatu bisnis, menawarkan suatu solusi, terhadap suatu permasalahan, seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Pak Indra, setiap bisnis itu, mereka itu cari dulu, ada masalah apa nih, yang kira-kira bisa kita selesaikan, bisa kita kasih solusinya, seperti itu, lalu untuk yang kedua, itu ada yang namanya minimum viable product ya, teman-teman, dimana kita itu kalau mau mulai satu bisnis, kita bisa cari dulu nih, produk yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dari pelanggan, gak perlu yang langsung kayak yang canggih banget, produk kita gak perlu yang langsung, wah, gede banget nih value-nya, tapi kita tuh bisa mulai dari yang simple-simple aja dulu ya, bisa dari yang hal-hal kecil, begitu pula dengan minimum viable business, dimana kita tuh bisa mulai dari konsep yang sederhana dulu, konsep gak perlu yang langsung besar, kita bisa mulai dari koneksi terdekat kita, dari orang-orang terdekat kita, yang paling penting itu adalah first sell-nya, at least kita punya one sell dulu, kemudian baru kita expand lagi, expand lagi, baru semakin besar, seperti itu ya, kurang lebih Pak Indra untuk kesimpulannya ya. Oke, nah selanjutnya nih, teman-teman, aku mau buka sesi Q&A, Q&A Answer, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan banget buat drop pertanyaan kalian di chat ini langsung, boleh ke everyone langsung, atau mau disampaikan ke chat aku juga boleh, kalau malu-malu identitasnya kelihatan ya. Untuk sekarang sih udah ada beberapa pertanyaan nih, yang masuk ke chat aku. Pertama dari Puja Ildamas, ini langsung aku bacain lagi ya, untuk Pak Indra ya. Jadi Puja ini bertanya, Kak boleh gak minta Pak Indra untuk share prinsip atau motivasi yang masih dipegang oleh Pak Indra, dari awal merintis bisnis, hingga bisa jadi sekarang ini. Mungkin prinsip tersebut bisa kita gunakan buat jadi fondasi mental pemula bisnis ke depannya. Lebih karena prinsip ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau prinsip sebenarnya, tadi mungkin saya sudah sempat sharing ya, dalam entrepreneur bisnis memulai pebisnis awal, dan bahkan pebisnis besar pun, itu prinsip terbesar adalah jangan pernah menyerah. Kalian harus punya visinya apa, apa yang kalian mau tuju, kalian punya dreamnya tadi apa, dan gak pernah nyerahnya itu yang susah. Yang bedanya orang, dibilang sukses atau enggak, itu ya orangnya-orang yang sukses ini, ya mereka gak pernah menyerah. Dan dibalik orang sukses itu banyak kegagalan, banyak masalah, banyak problem yang mereka harus lakukan. Jadi kalau kita ngomong problem, problem itu macam-macam ya, kita ngomong ada finansial, ada berantem sama partner, sama kongsian yang kalian, kalau kita ngomong udah sampai bikin PT, berantem sama tim, timnya kabur-kaburan, timnya gak performing gitu kan. Itu masalah, segala sesuatu masalah gitu kan. Dan akhirnya ternyata kita, duitnya A mau habis gitu kan, harus coba ambil hutang dan lain-lain. Jadi problem yang datang itu, gitu kan ya, saat kalian rasanya fail, itu ya jadi pelajaran. Oh, saya salah di sini kenapa? Oh, kok ini gak cocok? Kok dia gak suka sama saya? Kenapa? Kenapa kok jualan saya gak laku? Kok ini gak berkembang-kembang gitu kan. Jadi prinsipnya adalah greed tadi. Jangan pernah menyerah. Selalu cari jalan. Kalau kalian cari jalan, beriman, berdoa gitu kan, dan berusaha, ya pasti ada jalannya gitu kan. Dan yang penting, jangan pernah menyerah. Selalu maju terus. Oke. Untuk Kak Puja Ildama, semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi intinya never give up, jangan pernah menyerah. Masalah itu pasti ada, pasti datang, karena itu tuh hal yang lumrah dalam kita membangun suatu bisnis ya. Kemudian ada pertanyaan dari Syabira Apriliani. Dia tanya, kira-kira bisnis yang paling cocok untuk anak milenial itu sekarang apa ya? Nah, mungkin ini bisa dikasih beberapa rekomendasi ya Pak Indra ya. Ya, thank you. Tadi pertanyaannya menarik ya, kalau kita ngomong milenials ini, tergantung ya milenials itu, sekarang kategori kalau saya pun terpaksa milenials, sebenarnya milenials awal. Jadi kalau kalian milenialsnya yang masih sambil sekolah, sambil ngampus lah ya bahasanya. Jadi tergantung levelnya. Biasanya bisnis itu, kalau saya mentorin, bisa sebuah startup atau bisnis-bisnis baru, itu selalu saya bilang, look what's on your hand. Apa yang kalian punya, apa yang kalian jago, apa yang jago itu gini, bisa skill, bisa koneksi, bisa temen, keluarga, pengetahuan. Jadi biasanya cari apa yang kalian kuat, nah mulai dari sana. Karena milenials, kita ngomong, kalau kalian jago nyanyi, ya bikinlah, apa namanya, cover-cover, coba masukin Instagram, masukin TikTok dan lain-lain, who knows, akhirnya kalian jadi influencer. Ya kan? Kalau kalian jago ngelawak, bisa jadi komedian, bahasanya kan komedian sekarang, banyak juga gitu. Jadi, jasa ya, ada jasa, ada barang. Ingat ya, jadi, bisnis tidak selalu perkaraan tanpa barang, tapi bisa juga jadi jasa juga. Influencers, influencers yang dititipin barang untuk dijual, bisa juga kan. Sekarang banyak, contoh kalau di milenius era saya, sudah misalnya berkeluarga, kalian jadi, apa, mama seleb, gitu kan ya, gimana cara mengurus anak, gitu. Atau gimana cara menghadapi kuliah online yang sangat mencapekan ini, gitu ya, bahkan bisa, itu bisa itu. Jadi, jasa blog, vlog, itu bisa, itu kan. Saya rasa millennials sekarang lagi hot ke arah sana, influencer ya, influencers itu bisa something yang sangat penting ke depannya, karena sekarang media sangat terbesar, jadi nggak cuma artis itu-itu aja, tapi ada influencers sekitar kalian, gitu ya. Nggak cuma kalian lihat satu TV aja, sekarang ada banyak channel YouTube yang bisa kalian lihat. Gitu, nah, itu ngomong jasa, ngomong millennials sekarang, menurut saya kalau saya boleh, ada orang yang ke arah sana, itu kan. Nah, kalau yang barang, nah, berarti yang barang, tadinya yang banyakan offline, yang kayaknya belum ada nih, dijual di platform tertentu, atau belum ada dijual di daerah saya, gitu kan ya. Nah, itu bisa coba untuk mulai pakai tadi, gitu kan. Coba dijual di Instagram, coba jual di Shopee, coba jual di Tokopedia, jual nih, CSS Commerce nanti, gitu kan. Nah, saya rasa, apa, segala satu yang bisa berbau dengan teknologi, karena kalian di millennials, teman-teman kalian juga di millennials, nah, kalian bisa mulai dari hal-hal kecil tadi, nanti pada saat market makin besar, kalian makin dewasa, udah pada kerja, udah pada menghasilkan, nah, kalian udah punya fondasi itu, untuk kalian mengembangkan bisnis kalian. Semoga menjawab, walaupun mungkin gak terlalu clear, tapi anyway, tadi, mungkin lebih ke arah yang berbau teknologi, saya rasa itu lebih. Oke, jadi, kalau aku bisa bikin kesimpulannya lagi, buat Syabila, itu manfaat banget ya, teknologi mulai dari platform-platform social media, e-commerce, dan segala macemnya, itu boleh dioptimasi lagi, nah, selanjutnya mungkin bisa dibacain oleh Mega ya, pertanyaannya. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang masuk ke personal chat aku, mungkin dia malu-malu, Pak, oke, aku bacain aja, menurut Bapak, apa yang perlu dipersiapkan, bagi para entrepreneur pemula, yang ingin mencoba beralih, dari offline ke online, menggunakan teknologi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, bagus, pertama, persiapannya niat dulu, itu penting, gitu ya, jadi kalian kalau udah mau niat ke online, then that's good, ingat tadi kan, protesnya kalian sudah pernah jualan offline, sudah ada offline-nya, berarti kalian tahu jurnanya nih, pemasaran seperti apa nih, kalian, orang beli barangnya itu seperti apa ke kalian, apakah kalian harus anterin, harus kalian datang physically ya, walk in, kalau toko mau retail ya, atau ya datang ke toko kalian, atau datang ke rumah kalian, atau bisa dikirim barangnya, nah, karena kalau udah masuk online itu, biasanya salah satu yang kuncinya adalah delivery, apalagi terutama di masa pandemi ini, delivery itu jadi sangat penting. Contoh, kebetulan kita di klik dari itu, kita buka minimarket, bisa buka, bisa bantu buka minimarket, saya barusan buka minimarket sendiri, jadi saya ownernya, kongsian, nah minimarket sendiri, bukan minimarket yang cincin besar itu, tapi brand sendiri, brand di Bandung Kipili ini, nah itu kita enable secara online juga, jadi bisa di delivery, delivery pakai apa? Bisa pakai Gojek, bisa pakai GoSense, sekarang udah ada itu, kalau harus nyampe cepat, biasanya jualnya, dan jualnya apakah, post jualan? Ya enggak, pertama adalah kasih tau teman-teman dulu, post di Instagram dulu, eh guys teman-teman, ini sekarang, gue buka minimarket ya, saya buka toko, atau toko-nya sekarang, saya sudah bisa diantar nih, online, bisa pesen online, dan lain-lain. Nah, mulainya pakai mungkin via WA dulu, order, bisa pesen via WA, nanti akhirnya bisa mulai, bisa dikirim, dikirim berarti harus, kalian harus tahu, logistik di mana, gitu kan, jadi misalnya contoh, pakai JNA, atau pakai, tadi antar aja, gimana cara pesennya, kita kan pelajarin, jadi biasanya, dunia nanti udah agak online, e-commerce itu, salah satu yang penting adalah logistik, jika harus, mulai pelajarin sedikit logistiknya, which is nanti e-commerce juga pasti, tentang logistik juga. Semoga memang jawab, jadi ya mungkin kuncinya adalah, niat, dan, coba untuk lihat logistiknya, nah nanti udah mulai, coba tujuan online, ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, jawabannya Pak Indra, jadi teman-teman, yang pertama, pasti kalian perlu niat dulu ya, dan yang kedua, mungkin buat yang masih bingung nih, coba online-nya kemana kan, bisa coba, kekenalan-kenalan sekitar kalian, mau di sosial media, ataupun by WA, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, gini, ini pertanyaannya cukup menarik ya, aku bacain langsung aja. Halo Kak, jadi tadi sempat dibahas, tentang konsep bisnis sederhana, bisa mulai dari teman-teman dulu, dan koneksi terdekat, tapi kebanyakan ketika, aku melakukan promosi, malah, diminta untuk dikasih diskon, dan harga teman, kira-kira gimana ya, kak, cara mengatasinya, supaya gak ada rasa gak enak, ke teman-teman kita, yang mana mereka juga customer kita. Oke, thank you, good, ya ini, apa ya, lumrah lah ya Indonesia selalu, eh harga teman dong, gitu kan, percaya lah gitu, kalau dalam punya bisnis, karena tadi kan, harus gak pernah menyerahkan, harus punya grid, biasanya kalau ada yang harga teman dong, gitu kan, kalian ingin balik, eh teman mustinya bantuin gue dong, kasih harga, kasih gue lebihan dong, gitu, belinya banyakan dong, gitu, jadi, kalian harus, apa ya, jangan gak enakan, gitu ya, kalau gak enakan, kalian kasih diskon, 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 akhirnya kalian dapatnya dikit-dikit-dikit juga, ya, akhirnya gak bertahan bisnisnya, gitu, ingat, kita bisnis itu, tadi kan ada problem, ada solution, ya kan, kalau kalian gak menjawab problem, oh lu harga lu mahal, di sana gue dapat lebih murah, ya susah, gitu kan, kalau kalian, oh di sana, ya di sana, kalau lu mahal, dari sana barangnya agak jauh, kan sekarang, saya apa, kalau misalnya bapak atau ibu beli, atau bro, sis beli, sekarang kan, udah langsung nyampe nih, depan rumah, itu kan, gak perlu mesen, gak perlu nunggu, atau gak perlu jauh-jauh keluar bensin ke sana, kita harus ngerti nih, apa namanya, penawarannya kita apa, gitu kan, kalau tadi misalnya, beli barang, iya nih, di pasar sana, itu harganya sekian, tapi sekarang di deliver ke tempat kalian, sampai rumah depan rumah, harganya sedikit lebih mahal, dan padahal bensin ke sana itu, dia lupa ngitung gitu kan, kadang-kadang kalian harus tahu, bahwa produk kalian itu, pentingnya apa, gunanya apa, dan percayalah tuh kan, kalau teman-teman kalian, itu di ceng-in balik aja gitu kan, oh harga teman dong, gitu kan, ya gue kasih, gue kasih lo harga teman, kalau beli banyakan, beli lima, beli sepuluh gitu kan, lu kan teman, beli banyakan dong, jadi tenang aja gitu, jadi, kalau teman kalian akhirnya yang rese, kadang-kadang ya teman kalian mungkin lagi, emang gak punya duit, atau gak butuh barang itu gitu loh, jadi move on gitu loh, jadi carilah customer, customer kalian yang baru gitu, jadi jangan stick to, apa ya, kalau bahasa millennials, yang toxic lah, gitu kan, kalau ada teman-teman yang toxic, tinggalkan gitu, maksudnya kita, kalau pertemanan, bisnis is bisnis, teman is teman ya, jadi tinggalkan di bisnisnya gitu, yaudah lah, yaudah jangan dianggapnya sebagai customer, kalian cari customer yang lain gitu, teman ya teman aja gitu, kalau dia mau beli, ya lu customer, mau jadi customer, ya ikutin cara gue gitu, kalau teman beneran, teman yang dalam bisnis juga, biasanya, dia belinya banyak gitu, justru, malah gak pakai, gitu kasih diskon, dia yang happy-happy banget, oh thank you, thank you, thank you gitu, kalau dia udah minta diskon di depan duluan, udahlah, cuekin aja. Oke, jadi kayak gitu ya guys, yang pertama harus kasih tahu ke temennya, kalau bisa, sportif dong sama bisnis kalian, terus jangan bergantung sama satu orang aja, atau jangan bergantung sama teman-teman kalian doang, tapi carilah koneksi yang lebih luas di luar, carilah customer lain, kayak gitu. Oke, next question, apakah ada yang masuk? Ini dari Ervina, Kak, aku mau tanya, bagaimana sih cara mengenangani, ketika ada barang yang diretur, kayak gitu? Oke, retur itu, apalagi di dunia bisnis seperti ini ya, jadi, lumrah, apalagi kalau saya di consumer goods, barang rusak, tengah jalan kalian pesen, sampai tempat kalian aja rusak, kalian beli ya, itu pun kalian harus akan ngurus retur kan, jadi saya rasa, retur akan merubah, jadi namanya bisnis, itu namanya resiko, gitu kan ya, resiko, retur itu hal kecil gitu kan, kalau resiko bisa ditipu, gitu kan, macam-macam, cuma, retur ya harus kalian, harus kalian ya balikin, senang prosesnya, kalau kalian barang beli, ya kalian retur ke orang, ke pembelinya, sama, kalian jual juga sama, kalau ada orang retur, karena barangnya mungkin rusak, atau jelek, ya kan harus kembaliin, itu kan, itu namanya customer service, oh ya, mohon maaf bu, misalnya gak ini, gitu kan, kadang-kadang, sebel juga, udah rugi, ongkir, yaudah, jadi learning, gitu kan, sekarang kalian pelajarin, kenapa, kalau dia mengeretur, apa barang yang salah, apa kemahalan, apa barang yang gak laku, gitu kan, justru learningnya adalah, kenapa retur terus jadi, kalau ketemu, oh ada yang salah, ya perbaikin, gitu ke depannya, dan jangan takut rugi, gitu kan, rugi, satu dua, it's oke, gitu kan, jadi kan harus nama bisnis, pas udah bikin, proyeksi harga lah ya, keuntungan, nah jangan lupa ya, harus udah meng-cover, oh ya, ada beberapa barang yang mungkin akan rusak, jadi jangan tipis-tipis juga, untungnya marginnya, gitu, semoga berjabat. Oke, anggap retur itu bagian dari customer service kalian, dan jadi, sesuatu buat, ada learningnya gitu ya, dari produk kalian. Move on to the next questions, ini ada pertanyaan personal, Kak, apa benar yang namanya startup itu, lekat dengan mentalitas bakar duit? Ini Pak, silahkan dijawab ya. Iya, dulu ya, kayaknya gitu, dulu banget ya, dulu semuanya bakar-bakar duit, itu kan promo. Sampai sekarang pun, sampai sekarang, yang bakar-bakar duit adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bukan startup, yang mantan startup lah, gitu kan, jadi perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang terjebak dengan model seperti itu. Jadi kalau sekarang mau, karena gini, startup itu adalah perusahaan baru, biasanya di bawah 5 tahun. Saya Gojek, apakah masih startup? Ya, bukan. Tokopedia, itu udah bukan. Itu mereka udah perusahaan teknologi aja, yang besar. Dulu startup, dulu mereka udah bakar-bakar duit. Karena dulu ada trend investor, yang maunya adalah kamu berkembang besar, cepat banget dulu, gitu kan. Dari sekian, mungkin dari sekian ratusan ribuan, atau puluhan ribuan, atau jutaan startup yang ada, mungkin 1% doang yang berhasil, yang akhirnya ada nih, gitu kan. Nah, mungkin investor sekarang udah mulai belajar, oh, nggak bisa bakar duit terus doang, gitu kan. Tapi harus ada, apa namanya, harus ada dasarnya. Kenapa kamu bakar duit? Apa sih tujuan kamu bakar duit? Apa tujuan kamu mendiskon-diskon lah ya, itu kan, kasih diskon, cashback, dan lain-lain. Mau sangat berapa lama cashback-nya, gitu kan. Udah coba belum? Kalau nggak pakai cashback-nya dimatiin, nggak ada, pernah kan kalian belanja, nggak ada cashback, kalian tetap belanja kan, gitu. Nah, jadi, udah ada strategi-strateginya. Oke, kalau dimatiin, orang masih belanja, berarti secara bisnisnya, kamu sustain, berhasil, gitu kan. Jadi, intinya adalah, tidak selalu, gitu. Jadi, biasanya, pasti ada, namanya dalam dunia startup itu, ada namanya marketing, dan marketing, target, dan lain-lain. Nggak usah startup, kalian ke, apa namanya itu, ke supermarket, pernah ngeliat promo besar-besaran, beli dua gratis satu, dan lain-lain. Biasanya air-air bulan, mereka ngejar apa? Target, gitu. Sebenarnya startup itu belajar dari, perusahaan yang sudah ada. Jadi, mereka ada target yang harus diashift. Kalau mereka sentuh target itu, mereka dapat, benefit tertentu, gitu kan, dari supplier, kayak dari mana. Nah, makanya kenapa ada bakar duit tersebut, gitu kan. Tapi dari bakar duit, nggak dibakar, tapi tahu bakar duitnya, misalnya, untuk demi apinya itu, mengharumkan nama bangsa, atau apa yang kita nggak tahu. Tapi harus ada tujuannya ya, bakar duitnya. Jadi, nggak semerta-merta bakar duit, nggak jelas. Oke. Ini berlaku buat semua bisnis ya, nggak cuma startup aja ya, Pak. Jadi, kalau kalian mau bakar duit, mau bikin promotion, advertising, dan segala macamnya, harus tahu juga strateginya, kalian di belakangnya, apakah ini bakal sukses atau nggak, apa sih value-nya yang kalian dapetin, sebagai feedback-nya, kayak gitu. Dari Mega, gimana, Mak, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan, Mega. Ini ada penanyaan yang masuk juga, dari personal. Gini, gini, Pak. Saya mau tanya tentang bisnis, misalkan kita udah kasih diskon nih, tapi masih tetap nawar, padahal itu juga customer pertama kita, dan kita hanya dapat untungnya sedikit. Itu gimana ya, Pak? Apakah kita harus menjual produknya, atau tidak? Terima kasih. Ya. Kalau balik ke konsep tadi ya, ini balik ke, kita kan ada namanya, minimum viable business. For sale itu penting, buat kalian bisnisnya, untuk kalian mulai. Jadi, ya ialah, baru barang pertama, itu kan, untung-untungnya dikit, ya nggak apa-apa, yang penting untung, yang penting nggak rugi. Even tadi, saya jualan aqua, dulu ya, makar duit kan, start up gitu kan, dari 18 ribu, dulu jamannya masih 15 ribu, saya jual 10 ribu, untuk cobain dulu, akhirnya mulai naikin, 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 sesuai dengan, harga yang sebenarnya gitu. Jadi, first sale, banyak yang orang first sale itu, bahkan merugi dulu. Baru buka, promo gede-gedean, promo grand opening, promo apa. Jadi, kalau baru, jualan pertama, untung dikit, ya puji Tuhan, Alhamdulillah. Gitu ya, justru, udah untung, bagus. Yang penting abis itu, jual aja, lalu lanjut ke next-nya. Justru itu jadi learning sebuah kamu gitu kan, oh berarti bisa untung, ya bagus. Kalau belum bisa untung, kadang-kadang ada yang seragih martirin, kamu harus pancing dulu. Oh, di sini murah ya, gitu kan. Nanti next time, cari barang lain, contoh nih, ini ada contoh ekstrim, misalnya barang, on the deal, gitu ya. Dia pakai barang-barangnya, ada yang jual ini, sengaja rugi barang-barang ini, gitu kan, barang-barang yang murah. Nanti begitu dia nanya, barang yang besar, ada gitu kan, itu secara barangnya ternyata mahal yang ini. Tapi dia, karena ditahu ini barang kasannya kayaknya murah, nanti beli aja orang-barang itu. Jadi ada strategi macam-macam. Untung kecil, itu salah satu strategi dan hal yang sangat lemrah. Oke, nah teman-teman, mengingat jam sekarang udah pukul 3 ya, untuk sesi Q&A-nya, mungkin kita stop sampai di sini dulu, tapi kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh banget buat share pertanyaannya di grup webinar, atau boleh juga taruh pertanyaannya di forum ascommerce.org, nah nanti kita bakal bantu buat sampaikan ke Pak Indra ya, mungkin nanti bakal dibalas sama Pak Indra, kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir di sini, aku mau kasih beberapa info terkait e-certificate, program misalnya kita, dan online course. Nah, jadi pantengin terus webinar ini sampai akhir, jangan sampai leave duluan sebelum webinar ini kelar, nah, lalu, tadi yang pertanyaan, boleh banget ya, ini ada beberapa sih sebetulnya yang belum terjawab, nanti boleh dikirim ulang ke grup webinar, dan boleh juga di forum kita, kayak gitu. Nah, untuk Pak Indra, karena Q&A-nya udah selesai juga, mungkin bisa langsung menyampaikan aja pesan-pesan terakhir nih, buat Sobat IS, kalian yang udah hadir di webinar ini, mungkin mau kasih motivasi, atau kiat-kiat lainnya, silahkan Pak Indra. Terima kasih, Sylvie. Jadi, sekali lagi, saya sebagai entrepreneur, muda juga lah ya, bahasanya kan, mungkin gak setuai itu, untuk teman-teman lah, maksudnya, kita ini, apa, di Indonesia masih sangat banyak butuh entrepreneurship lah, buat orang-orang untuk coba mulai usaha, usaha-usaha lokal, usaha-usaha kreatif, itu masih sangat dibutuhkan. untuk Indonesia maju, kita butuh pengusaha-pengusaha muda, terutama ya, pengusaha-pengusaha baru. Jadi, jangan takut, jangan pernah menyerah, yang pertama tadi, jangan pernah menyerah itu penting banget, kedua adalah, jangan lupa networking, bisnis itu juga penting, saya lupa tadi ngomong, bahwa kalau kalian semuanya sendiri, hidup terasa berat, challenge terasa berat, masalah terasa berat, padahal kalian mungkin punya komunitas nih, di sini contohnya gitu ya, siapa-siapa ada komunitas yang bisa saming sharing pengalaman, gimana ya kak, atau apa, mungkin siapa-siapa ada mentor sendiri, gitu, ternyata masalah-masalah yang kalian hadapi, mungkin memang masalah-masalah yang lumrah, itu, semua kalian mungkin belum tahu, nanti kalau kalian banyak belajar, misalnya ikut webinar seperti ini, kalian juga tahu, oh ternyata ini hal yang wajar tuh, yaudah, pelajarin, move on, jalan lagi, coba lagi, coba lagi, selalu cari, selalu jangan pernah menyerah, selalu cari jalan, karena jalan akan terbuka buat orang-orang yang mencari, carilah jalan, maka kamu akan menemukan, jadi kamu akan coba cari, seperti apa, menghadapi masalah-masalah yang ada, menghadapi problem-problem yang ada, hopefully, kalian bisa mulai sebuah bisnis, yang nanti bisa, gak cuma bikin cuan, bikin untung buat kalian, tapi juga bikin blessings lah ya, bikin value buat orang-orang sekitar kalian, gitu kan, jadi kalau kalian mulai bisnis dengan tadi value, contoh, saya mau providing bisnis support ke warung-warung, saya mau bantu warung-warung, kalau mau bikin, oh saya mau bikin, usaha barang A, barang B, itu untuk orang-orang sekitar saya, bisa dapat akses barang itu lebih mudah, kalau mau bantu orang, gitu kan ya, pasti ada jalan di buka yang buat kalian, gitu, semoga membantu, dan selamat sukses selalu lah, thank you, oke, terima kasih untuk Pak Indra, atas closing statement-nya, kami dari tim A sendiri itu mengucapkan, terima kasih banyak kepada Bapak, yang telah mau menilangkan waktunya, untuk menjadi pembicara di webinar A sekali ini, dan juga sharing materi-materi, serta insight-insight baru, yang hopefully ya, semoga bisa berguna, untuk semua sobat A, yang sudah hadir pada sore hari ini, untuk Pak Indra, stay safe, dan sukses selalu untuk Bapak, serta klik daily, terima kasih. Aku mau sampai ke Pak Indra, terima kasih banyak, atas waktunya, atas materi yang sudah diberikan, kepada teman-teman di sini, kita sebagai moderator dan NC, juga dapat ilmu baru ya, ilmu ini sangat-sangat bermanfaat ya, semoga bisa kalian implementasikan dengan baik, dan berguna buat kalian, di masa depan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan untuk Pak Indra, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, sobat A, terima kasih semua. Terima kasih Pak Indra.